Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Gelandang sayap yang sering merepotkan barisan belakang lawan, dan kehadirannya kerap kali mengancom pertahanan lawan. Namanya begitu meroket, tak kalah berlari tak kena lelah pada ajang AFF 2010, hingga dirinya digadang-gadang akan menjadi salah satu talenta terbaik tanah air. Semuanya seolah sirna dalam sekejap, sosoknya kini nyaris tak terdengar lagi. Aku yakin beberapa dari kalian pasti penasaran bagaimana kabar terbaru dari pemain satu ini. Nah pada segmen kali ini, yuk kita bahas transformasi dari Oktomaniani. Simak tayangan berikut ini. And so, let's check this out. Semenjak kecil, dirinya sudah bercita-cita ingin menjadi seorang pesepak bola. Lahir dengan nama lengkap Oktavianus Maniani. Bisa kita katakan jika masa kanak-kanak yang dilaluinya kurang beruntung dan hidup serba kekurangan. Ia hampir saja tak menjajaki karir sepak bola dan mungkin dari kalian tak pernah mendengar nama seorang Oktomaniani. Lantaran kondisinya itu. Sebab menurut sang kakak, dirinya lebih sering mengais rezeki demi membantu keuangan keluarganya dengan menjadi kuli pengangkut ikan. Pesepak bola kelahiran Jayapura pada 27 Oktober 1990 ini memang sudah menyukai sepak bola lantaran dirinya kerap memainkan olahraga itu bersama teman sejawatnya di sekitar tempat ia tinggal. Tak ada yang menyangka jika anak dengan postur tubuh yang tak terlalu tinggi yang hanya menghabiskan waktunya sebagai buru ini akan menembus squad pon Papua yang kemudian menjadi cikal bakal baginya. Menjajal profesi sebagai seorang pesepak bola profesional. Wah kebayang gak sih? Meski memiliki postur tubuh yang pendek namun soal menyusur sisi pertahanan lawan Oktomaniani tak kalah dengan beberapa pemain dengan postur badan yang tinggi. Kepion itu mulai terlihat ketika dirinya dipercaya masuk ke dalam starting line up pon Papua. Tidak bisa dipungkiri juga sih kelincahannya dalam melakukan dribbling melewati para pemain lawan patut untuk kita acungi jempol. Hal ini yang kemudian mengantarkannya mendapat sodoran kontrak profesional dari PSMS Medan yang kala itu usianya masih 17 tahun. Meski hanya semusim merumput bersama ayam kinantan tetapi Oktomaniani mampu menunjukkan kapasitas yang ia miliki sebagai seorang winger. Permainan nafiknya itu terlihat kalau Oktomentas di ajang Piala Indonesia musim 2008-2009. Postur kecil yang dimilikinya bukanlah sebuah masalah bagi seorang Oktomaniani. Ia justru memanfaatkan kekurangan yang ia miliki menjadi sebuah kelebihan. Kecepatannya dalam berlari adalah senjata utama yang ampu ketika dirinya hendak menembus lini belakang lawan. Salah tak pernah takut? Dengan lawan yang lebih besar diharinya. Wah wah, semangat kalian harus kayak Okto ya guys. Selepas satu musim gemilang dengan PSMS Medan, Oktomaniani lalu bergabung dengan Persi Davon Davon Soro di pertengahan 2009. Hanya 6 bulan dirinya kembali mencoba peruntungan baru bersama Persi Tara Jakarta Utara pada awal tahun 2010. Bersama Laskar Sipitung, Oktomaniani mampu menunjukkan kelasnya. Pesepak bola rama senyum itu bermain 13 kali dan mencetak 2 gol. Skill yang dimilikinya kian terasa, yang kemudian mengantarkan dirinya masuk ke dalam skuad Timnas Indonesia sekaligus untuk kali pertamanya pemain yang kini berusia 32 tahun itu berseragam merah putih dengan lambang Garuda di dada. Oktomaniani memulai debutnya di PLFF 2010. Akan tetapi ia gagal membawa Timnas Indonesia meraih gelar itu untuk pertama kalinya. Lantaran skuad asuhan Alfred Riedel harus tunduk dari keperkasan Malaysia di babak wainal. Penampilan gemilang Oktow di PLFF 2010 sendiri membuat para pecinta sepak bola tanah air terkesan. Dia pun sempat masuk ke daftar 10 pemain potensial Asia yang layak bermain di Eropa. Meski gagal diajang bergensi negara ASEAN itu akan tetapi penampilan mengesankan yang berhasil ditunjukkannya. Membuat pemain asal Papua ini membuat juru taktik Timnas Indonesia U23 Rahmat Darmawan jatuh hati. Oktow dipanggil kembali untuk tampil di SEA Games 2011. Sayangnya, Timnas Indonesia U23 gagal meraih medali OMA setelah kembali di Jegal Harimau Malaya pada partai final lewat babak adu penalti. Sejak itu karir Oktow mengalami penurunan. Dia beberapa kali membuat ulah dengan tindakan-tindakan tidak disiplin. Salah satunya yakni gemar mengonsumsi minuman alkohol yang dimana sudah menjadi pantangan bagi seorang atlet. Saat membela Borneo FC di musim 2015, Oktow sempat bermain sinetron. Karena kesibukannya tersebut, tim kebanggaan kota Samarinda segera memutuskan kontrak dengannya. Tak sampai di situ saja, dia kembali berulah saat membela persewal Waropen yang tampil di Liga 2 pada musim 2019. Oktow mendapat hukuman larangan bermain selama 6 bulan dari Komite Disiplin PSSI. Lantaran ia dengan sengaja hendak mencederai wasit dengan gagang bendera saat laga persewar melawan Mitra Kukat. Nah, setelah masa skorsinya selesai, Persibah balik papan langsung mengamankan tanda tangan Oktomaniani. Tapi belum sempat kembali merumput, Liga kita kembali berhenti lantaran meningginya kasus COVID-19 di tanah air. Sembari menunggu Liga kembali bergulir, ia sempat mengalami ketidakjelasan nasib di perantauan, hingga ia pun memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya Papua. Beberapa media mengabarkan jika di Papua, Oktow lebih banyak melakukan aktivitas di pantai. Bingerlinca itu pun sempat membagikan potret dirinya mencari ikan bersama nelayan seraya mengenang masa kecilnya dahulu. Oktow juga mengisi hari-harinya selama masa pandemi dengan ikut bergabung dengan Partai Gelora Indonesia. Hmm, begini nih, kalau kompetisi tidak jalan, pasti para peman yang notabene-nya mencari makan lewat sepak bola terpaksa harus putar otak demi menghidupi dirinya dan keluarga. Menurut aku wajar sih, kalau kalian gimana guys? Tak bisa dipungkiri bahwa sosok Oktavianus Maniani yang baik, sebab ketika berada di ruang ganti, ia selalu punya cara untuk mencairkan suasana dengan cerita MOP khas Papua. Kini dirinya mencoba untuk kembali lagi menemukan sentuhannya seperti 12 tahun lalu. Hal itu tak lepas dari dukungan sang istri Meriam Magdalena Worumboi yang telah memberinya dua anak, yakni Benyamin Elia Maniani dan Karen Christine Maniani. Guys, itulah tadi transformasi Oktomaniani talenta berbakat asal Bumi Cenrawasi yang digadang-gadang akan menjadi seorang superstar. Namun gaya hidup serta masalah pembekoan PSSI oleh Viva menjadi faktor utama mengapa ia bisa mengalami nasib nasi seperti sekarang. Hal ini bisa menjadi sebuah catatan penting bagi induk sepak bola kita terkait dengan nasib para pemain. Menurut kalian siapa lagi ya yang senasib dengan Okto? Jangan lupa tulis jawaban kamu di kolom komentar. Have a nice day! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.